Nah, mumpung di Jogja kita ikut belajar membuat minuman rempah. Sebelum membuat minuman rempah, kita ambil dulu ya bahan-bahannya. Salah satu bahan yang digunakan adalah serai. Sereh merupakan rempah khas yang memang sering dijadikan bahan masakan dan juga minuman. Selain aromanya yang khas, hasil dari serai juga banyak lho. Yuk langsung kita belajar sama-sama membuat sirup rempah bareng Buretno. Bahan-bahan untuk membuat sirup rempahnya cukup sederhana. Ada serai, daun pandan, akar alang-alang, jahe, kunyit, jeruk nipis dan juga lemon. Bersihkan semua bahan rempah, lalu potong jahe, daun pandan dan akar alang. Memarkan juga serainya agar aroma dan minyaknya keluar. Lalu campurkan semua dalam satu blender. Sekarang masukkan rempah ke dalam air yang mendidih. Bila sudah mendidih, angkat dan saring air rebusan. Perlu penyaringan dua kali ya, agar dapat rebusan sirup yang bersih dari serat rempah. Lalu setelah itu tuang deh dalam wadah botol. Hmm aroma rempahnya benar-benar khas teman, wangi. Tahapan akhir sebelum dikonsumsi adalah proses sterilisasi. Gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri sehingga sirup menjadi lebih higienis dan tahan lama. Masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih dan tunggu hingga beberapa saat. Wih, sirupnya sudah jadi nih. Ayo deh teman-teman. Cuaca dingin dan hujan seperti saat ini paling pas menikmati sirup rempah dalam kondisi hangat. Selain menyegarkan kandungan rempah-rempahnya, dapat menghangatkan dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita.